Pengamat bongkar strategi PDIP, kayaknya Ganjar akan dibeginikan demi halangi Anies Baswedan di 2024. Eh juga Anies Baswedan nggak bisa maju di 2024, jadi artinya yang bisa mengalahkan Ganjar Pranowo itu kan cuma Anies Baswedan kalau dari hasil survei. Kita butuh kebersamaan politik, Indonesia membutuhkan keakrapan politik, tidak dengan meletakkan batas lawan dan kawan. Kita berbicara tentang konsep politik, tidak ada musuh sejati, tidak ada teman sejati. Ada persaingan internal yang mulai meruncing antara pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Yang kita khawatirkan mental pejabat yang masih karakter, masih feudalistik, gini yang kita khawatirkan. Ya kalau dua orang ini terus-terusan main drama bagus buat partai, jadi artinya partai ini ada sisi popularitas yang bisa terus-menerus dijaga. Basis pemimpin yang rakyat inginkan itu basisnya terlihat di kepala daerah, karena terukur dan terlihat. Jadi kalau Mas Ganjar nggak dimajukan oleh PDI Perjuangan, buat apa partai politik lain repot-repot memajukan Anies Baswedan? Pendiri Lembaga Survei Kedekopi, Henry Satrio menduga ada upaya dari PDI Perjuangan atau PDIP. Memendam Ganjar Pranowo agar tak maju bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Bukan tanpa alasan, hal itu diperuntukkan agar partai politik lain tidak mengusung Anies Baswedan untuk berhadapan dengan Ganjar. Saya mencerigai ada sebuah skenario yang tidak memajukan Ganjar Pranowo ke 2024, supaya juga Anies Baswedan nggak bisa maju di 2024. Demikian kata dia dalam sebuah diskusi virtual pada minggu 13 Februari. Pria yang akrab di sapa Hensat itu juga melihat adanya Anies yang bisa mengalahkan Ganjar apabila melihat hasil survei dari berbagai lembaga riset. Jadi kalau Mas Ganjar nggak dimajukan oleh PDI Perjuangan, buat apa partai politik lain repot-repot memajukan Anies Baswedan? Demikian kata dia. Dengan begitu tambah Hensat, konstelasi Pilpres 2024 hanya menjagukan para ketumpar polus sebagai kandida. Para ketua umum parpolus sebagai calon presiden, yang jadi wakil presiden adalah tokoh masyarakat. Bisa dari ormas atau menteri, demikian tandas Hensat. Penggambar politik Zaki Mubarak memberikan analisis mengenai bursa calon kandidat Pilgub DKI. Dikutip dari Warta Ekonomi, terdapat dua nama kader PDIP yang disebut bakal maju sebagai jago penerus Anies Baswedan. Menurutnya, dua nama tersebut yakni Menteri Sosial Teriris Maharini dan wali kota Solo, Gibran Aga Bumi Ngeraga. Layak atau enggak relatif, namanya politisi pasti punya ambisi untuk berkuasa. Demikian kata Zaki. Zaki menjelaskan, bagi para pendukung atau yang paling diuntungkan pasti akan menganggap hal tersebut layak. Akan tetapi menurutnya, kelayakan bisa diukur dengan kinerjanya. Lebih lanjut, Zaki menyoroti realisasi janji-janji Gibran saat kampanye. Menurutnya, Gibran diuntungkan karena menyandang sebagai putra presiden. Gibran itu diuntungkan karena anak presiden, demikian tandasnya. Di samping itu, Zaki sangat meragukan Risma maju jadi jago DKI. Risma melakangan makin meragukan banyak pelundar yang dia buat sendiri, demikian ungkapnya. Oleh sebab itu, Zaki Mubarak masih belum bisa memastikan apakah kedua nama tersebut layak maju pilkada DKI Jakarta. Sejumlah pengamat meyakini Anis dan Andika akan menjadi pemenang di Pilpres 2024 bila keduanya benar-benar berpasangan. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 kurang lebih dua tahun lagi. Namun kini mulai muncul nama-nama Jawa Pres dan pasangannya Jawa Pres yang diwajanakan oleh publik. Terbaru muncul pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anis Baswedan, Andika Perkasa. Anis saat ini masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Sementara Jenderal Andika Perkasa masih menjabat Panglima TNI. Keduanya akan menuntaskan masa jabatannya masing-masing sebelum 2024. Pengamat sosial politik Heru Cipta Nugroh menyebut pasangan Anis Baswedan, Andika Perkasa, sebagai duet calon tengah di Pilpres 2024. Duet tersebut akan menarik suara rakyat untuk mencoblosnya, tegas Heru Cipta Nugroh yang juga sering disapa Heru CN atau Heru Kumis pada wartawan di Jakarta pada Sabtu 12 Februari. Lebih lanjut, Heru CN menilai sosok Anis mewakili pemilih yang kecewa terhadap Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu. Di samping itu, Anis juga dapat diterima umat muslim serta non-muslim serta diterima pengusaha kelas kakap keterunan. Dikatakan pengalaman Anis saat menjabat Menteri Pendidikan dan kinerjanya sekarang, saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta bisa terlihat oleh publik. Sementara Jenderal TNI Andika Perkasa menurut Heru CN mewakili pemilih Jakawi yang selama dua periode kepemimpinannya fokus membangun infrastruktur. Andika Perkasa juga bisa diterima sebagai pihak yang selama ini berseberangan dengan Presiden Jakawi. Selain tentara yang tegas, juga bersahaja. Sosok Jenderal Andika mau mendengarkan perbedaan dan dianggap bisa menyatukan perbedaan pemilih Prabowo Jakawi kemarin. Demikian ungkap Heru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!